Baik dia! Terima kasih sebelumnya yang udah klik video ini Semoga kalian selalu sehat, sejahtera, tanpa kekurangan apapun Amin Dan selamat datang di channel ini bareng gue, Ino Kali ini Ino akan membahas alur cerita drama Cina yang menceritakan kompetisi para hacker di dunia Tapi sebelum lanjut, tolong buat kalian semua mari bersama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe Semoga rejeki kalian tambah lancar dan cepat dapat jodoh Biar gak perlu lah raga lagi di kamar mandi Amin ya robbal alamin Dan langsung saja kita masuk ke intro Oke, serial ini berjudul Gogo Squid atau bahasa setempatnya Kin Aide Serial ini ditayangkan di Tiongkok tahun 2019 Dan merupakan serial yang paling banyak ditonton tahun itu Dan mendapatkan penghargaan karena dibicarakan lebih dari 12 miliar kali di situs Weibo Serial ini menceritakan seorang gadis bernama Tong Yan Yaitu seorang mahasiswi berbakat jurusan komputer yang juga seorang penyanyi terkenal Dan juga Han Sang Yan Mantan pro player game CTF terbaik di dunia yang kini berambisi agar tim esport didikannya bisa menjuarai kejuaraan dunia Dan mengalahkan tim bekas dia berkarir dulu Dimana Han Sang Yan dendam dengan pemilik tim itu yang dahulu adalah kapten timnya Di awal cerita, negara China disorot dunia karena pengaruhnya terhadap dunia maya dan teknologi cyber Ini tak lepas dari negara China yang menjadi pelopor kompetisi para hacker Yaitu CTF Yang merupakan kompetisi paling menonjol di antara kompetisi keamanan dunia maya lainnya Nah, sedikit penjelasan dari Ino CTF atau Capture the Flag adalah kompetisi olahraga outdoor dimana kalian harus merebut bendera lawan Dalam jangka waktu tertentu Nah, dalam dunia cyber, CTF ini memiliki konsep yang serupa dengan CTF di dunia nyata Dimana kalian harus merebut bendera dalam bentuk kode string yang disembunyikan Di dalam sistem keamanan yang telah disediakan panitia permainan Kompetisi ini cukup populer di luar negeri Namun sayang kurang diminati di negara Indonesia yang tercinta ini Jenis kompetisi yang dimainkan dalam cerita ini yaitu attack defense Cara bermainnya, yaitu setiap tim beranggotakan 5 orang Yaitu seorang planner, 2 attacker, dan 2 defender Tugas defender adalah menyembunyikan flagnya di dalam sistem Dan mengotak-ngati sistem keamanan tersebut sedemikian rupa Agar tidak bisa ditembus attacker lawan Sedangkan tugas planner adalah menganalisis dan mencari celah dan titik terlemah sistem pertahanan lawan Yang dapat ditembus secepat mungkin oleh timnya Dan yang paling berat adalah tugas attacker Mereka harus bertarung dengan waktu untuk menemukan flag yang disembunyikan lawan Dengan cara mengobrak-ngabrik dan merusak server sistem keamanan musuh Persis seperti yang dilakukan Black Hat Hacker alias Cracker Siapa yang tercepat, itulah pemenangnya Dan untuk bermain, maka dibutuhkan berbagai macam skill dan kemampuan Mempunyi seputar internet dan sistem keamanan Maka jelaslah jika para pro player tak lain adalah hacker-hacker jenius yang menguasai dunia cyber Terutama di bidang information security Nah, di scene awal tadi Terlihat pertandingan final antara 2 tim raksasa perwakilan Cina Di kompetisi Tour Keamanan Cyber Singapura Tim yang bertanding yaitu tim KNK dan tim SP Namun pertandingan dimenakan tim SP dengan cara memasukkan virus ke server tim musuh Dan serangan itu tak mampu diblokir oleh defender tim KNK Melihat kekalahan timnya, bos KNK yang bernama Han Sang Hyan Kecewa berat karena harus kalah dengan bekas timnya 10 tahun yang lalu Yaitu tim SP Tim SP sendiri dipimpin oleh hacker legendaris mantan pro player yang populer dengan nama Solo Solo dulunya adalah kapten tim dari Han Sang Hyan Yang bertugas sebagai seorang planner Diceritakan dahulu ada 5 orang legendaris yang merupakan leluhur dan pelopor game CTF di dunia Mereka tak lain adalah Solo, Gun, Apple Dog, All, dan Xiaomi Solo merupakan seorang analis dan planner terhebat di dunia Yang memiliki banyak data-data permainan tim lawan Gun adalah attacker terhebat di dunia yang dijuluki sebagai dewa permainan Ia berpasangan dengan seorang wanita dengan kode nama Apple Dog yang juga dijuluki sebagai dewinya CTF Sedangkan sisanya yaitu All Yang berposisi sebagai attacker pendukung dan bersama-sama dengan Xiaomi berperan sebagai defender Usai kekalahan itu, Han memutuskan untuk meninggalkan Norwegia Dan tinggal di China untuk memantau langsung tim KNK yang belum lama dibentuknya itu Saat sedang bosan, ia mengunjungi sebuah warnet untuk bermain point blank Di sini, gak ditampilin gamenya karena masalah hak cipta dari pihak production Di warnet itu, seorang wanita yang menjaga kasir bernama Tong Nian Menaruh hati dengan pria bersikap dingin yang bernama Han Sang Nian itu Ia berusaha menghidangkan camilan malam kepada Han yang sedang memesan paket begadang Namun, kenyataannya tak sesuai ekspetaksinya Usahanya gagal karena sepupunya yang memiliki usaha warnet itu mengganggunya Sepupunya yang bernama Hu Daunan itu kemudian berusaha menembus kesalahannya dengan meminjamkan ID game milik temannya kepada Nian Ia juga memberi tahu ID game yang digunakan Han Ia melihat dari CCTV kalau ID yang digunakannya bernama Grunt Namun baru jam 2 pagi, Han memutuskan untuk pulang Alhasil, membernya masih sisa 5 jam Sedangkan Nian tak memiliki uang cash untuk kembalian Sebenarnya, ini hanya alibinya untuk mendapatkan nomor mincet si Han Dan esoknya Nian mencoba menghubungi Han dengan berpura-pura menawarkan promo member gratis selama seminggu Anjir seminggu, cok Namun, Han tak mengkubrisnya Gimana nggak dikubris orang DGH-nya peci Bun komputer buat anak-anak KNK latihan Karena hal ini, Nian semakin penasaran akan sosok Han Han sendiri adalah pria keras dan dingin yang memiliki impian untuk mewujudkan mimpi anak-anak di timnya untuk menjadi juara dunia Dan membuktikan kepada orang tua mereka bahwa pilihan anak-anaknya tidaklah salah Karena fokus dengan hal ini, Han tidak peduli dengan kehidupan pribadinya sendiri Han yang baru pulang ke game house KNK pagi hari Membuat anak-anak penasaran akan apa yang dilakukannya semalaman Namun, mereka ketahuan Han dan Han malah menyuruh mereka untuk berlari mengelilingi taman Padahal saat itu hujan sedang turun Meskipun pada akhirnya ia memberikan bonus angpau pada anak-anak untuk hari tahun baru Inglek Meskipun sikapnya kasar dan kejam Namun, anak-anak KNK tahu kalau bos mereka sangatlah perhatian Tak lama, Han kemudian izin ingin pergi keluar kota Di sisi lain, di universitas diceritakan Tong Nian adalah gadis cantik dan berbakat Ia telah kuliah sejak umur 15 tahun dan kini Ia sedang menempuh gelar master di bidang ilmu komputer Karena hal itu, ia banyak disukai laki-laki Termasuk seniornya yang bernama Zheng Hui Ternyata, Han keluar kota untuk merekrut teman lamanya yaitu Mi Shaofei Yang kini tinggal bersama neneknya mengelola atau serba Mi Shaofei adalah sahabat sekaligus mantan tim SP dengan nickname Xiaomi Sayang, Xiaomi juga ditawari Wang Hao sahabatnya untuk bergabung dengan tim SP Wang Hao tak lain adalah mantan pro player dengan nickname Solo Ia sekarang pemilik perusahaan e-sport tim SP, tim terkuat di China Alasan Xiaomi bergabung dengan Solo, karena ia kangen dengan sahabatnya yang lain Yang telah terlebih dahulu bergabung dengan Solo Yaitu I-King dengan nickname Apple Dog yang kini menjadi pelatih tim SP Dan O-Kyang dengan nickname All yang kini masih bermain untuk tim SP Dengan posisi attacker berpasangan dengan Hua Ti yang merupakan captain tim Karena hal ini, Han Sang-Yan pun semakin marah dengan Solo Makin jelas lah kini tujuannya untuk menggulingkan tahta tim SP milik Solo sebagai tim number one di China Ia pun kembali ke Beijing dengan tangan kosong Han Sang-Yan pun mempersiapkan timnya untuk turnamen berikutnya Sedangkan anak-anak KNK sedang sibuk menggosipkan bosnya Tentang adanya kekasih yang mungkin saja disembunyikannya agar anak-anak tak melihatnya Dan mengikuti jejaknya karena peraturan KNK agar anak-anak tidak boleh berpacaran Supaya karir mereka tidak terganggu Namun hal itu disanggah keponakan Han yang merupakan captain tim KNK Yang bernama Wubai Wubai sendiri adalah pengagum Apple Dog dan masuk dunia game cyber security karenanya Nickname-nya yaitu DT Dan ia dijuluki Hand of My Dash Eh salah Ia dijuluki tangan kiri Tuhan karena playstyle-nya yang 11-12 dengan Apple Dog Kemudian diperlihatkan juga scene 10 tahun lalu Saat tim SP yang baru dibentuk kelima sahabat itu Baru saja menjuarai kompetisi nasional Han Sang-Yan langsung mengumumkan pengunduran dirinya Karena ia merasa Wubai tak pantas jadi captain tim Setelah ia resign, kemudian ia diikuti oleh Xiaomi Dan tak lama setelah itu Apple Dog juga ikutan resign Meskipun akhirnya 6 bulan lalu Apple Dog kembali bergabung dengan tim SP Solo sendiri butuh bertahun-tahun untuk bangkit dan membesarkan timnya Karena kehilangan pemain terbaiknya Yaitu Han alias Gungot Di tempat lain Nian yang masih kepikiran Han Mencoba game Chamber Storm dengan akun besar milik salah satu pengunjung warnet yang bersedia meminjamkan akunnya Ia lalu mencari player bernama Grant yang kebetulan sedang main Setelah ia lama menunggu Akhirnya ia diinvit Grant Tapi karena dia player bot Ia segera dikick Grant Malamnya Han Sang-Yan yang lagi pusing Tujuh keliling mikirin tim KNK Kemudian online dengan username Grant Ternyata Yang tadi siang main adalah pemilik user Grant sebenarnya Yaitu Shenzi Yang merupakan waktil kapten dan planner tim KNK Sedangkan Han hanya meminjamnya sekedar bersenang-senang Ia males bikin ID baru Karena lawannya pastilah bocil-bocil Nian yang melihat Grant online Kembali menginvitenya Han pun menerimanya Meskipun akhirnya jadi 4 vs 5 Karena Nian sangat pro Sampai-sampai bisa menembus pintu Dan diem doang ngeliatin timnya bertarung Namun Han tak mengkicknya Karena ia suka tantangan dengan 4 vs 5 Dan ia pikir Yang pakai ID cumi kecil Adalah bocil yang minjem akun abangnya Padahal itu adalah Nian Nian semakin jatuh hati Dengan sosok Grant yang gentleman Mau melindunginya dalam permainan tersebut Esoknya Nian berangkat ke Guangzhou Untuk meet and greet dengan fansnya Ketika di bandara Guangzhou Ia melihat sebuah tim basket yang ramai penggemar Ternyata Di sana ia melihat Hang Sanghyan Ia pun mengikutinya sampai ke parkiran Sayangnya Han tidak memperhatikannya Hanya anak-anak KNK yang melihat wanita cantik itu Setelah selesai acara meet and greet Nian lalu mencari tim basket itu Ternyata itu bukanlah tim basket Melahirkan tim e-sport yang sedang mengadakan kompetisi Mayor CTF Ia berhasil masuk ke arena dibantu Apple Dog yang bertemu di pintu masuk Di ruang persiapan tim KNK Senzei menderita asam lambung dan kesulitan ikut kompetisi Namun ia menolak untuk dicadangkan Alhasil ia tetap bertanding walaupun kesakitan Di arena Nian melihat Han yang sedang fokus terhadap jalannya Liga Mereka pun berbincang-bincang dan menanyakan alasan mengapa Nian bisa berada di Guangzhou Namun percakapan mereka diperhatikan seluruh anak KNK yang mengira Nian adalah istri dari bos Han Opini mereka didukung karena tidak adanya member perempuan di KNK Dan satu-satunya wanita yang berada di sana yaitu Xu Cheng Manager mereka yang juga sudah menikah Setelah selesai berbincang-bincang Nian pun beranjak kembali ke hotel Namun dari para fans yang berkerubung di pintu masuk Ia mendengar bahwa Ground kini sakit perut Ia pun kembali menyelinap dari pintu belakang menuju ruang tunggu tim KNK Namun ia hanya bisa mengamati dari balik pintu Demo kemudian melihat Nian yang berada di luar Dan mengajaknya masuk untuk menunggu bos Han datang Ia kemudian memanggilnya dengan sebutan kakak ipar Di dalam Nian bertemu dengan Grant dan menyatakan bela Suwengkawa Ternyata itu adalah Senzi Bukan Han Sangyan Han Sangyan kemudian tiba Dan justru mengira Nian adalah kekasih dari Senzi By the way Ini orang kalau gak pakai kacamata Mirip banget sama Nando Yowispen ya teman-teman Kalau begitu kita panggil aja orang ini Nando Han pun mengajak Nian keluar Dan menanyakan tujuan sebenarnya mengapa Nian berada di sana Namun Nian tetap diam dan tak mau mengakui perasaannya Han berpikir Nian diam agar reputasi Senzi tetap berjaga Namun pembicaraan mereka justru membuat anak-anak KNK semakin yakin hubungan keduanya adalah hubungan yang serius Mereka semua pergi makan dan mengajak Nian untuk bergabung Anggota tim utama KNK pun memperkenalkan diri mereka di hadapan Nian Ada Wubai alias DT yang berperan sebagai attacker sekaligus captain tim Lalu ada Senzi yang memiliki username Grant Dia adalah seorang planner Lalu Dai Feng alias Demo Yaitu second attacker yang cerewet namun periang dan sangat ramah dengan Nian Lalu Lin Sheng dengan username 97 Biang gosip yang bertugas sebagai main defender Serta Zhou Yi Orang tertinggi dalam tim yang karenanya ia dijuluki Wan Dan memiliki username Wan pula Ia bertugas sebagai seorang second defender Han tidak menyerah begitu saja Ia kemudian memanggil Nian untuk ke kamarnya Tentu saja anak-anak yang lain berpikir mereka akan bercocok tanam Ternyata di kamar sudah ada Grant pula Mereka kemudian diinterogasi Han untuk mengklarifikasi hubungan mereka Namun dari percakapan itu tak menemukan titik terang sedikit pun Akhirnya percakapan itu terhenti karena Nian harus menerima telepon dari penyiar radio Yang ingin mengulit lebih tentang Nian Nian adalah penyanyi streaming musik online NetEase Yang memiliki 1,2 juta penggemar Setelah itu Ia kembali makan bersama anak-anak KNK Lalu menceritakan latar belakangnya yang seorang penyanyi Dan juga mahasiswa S2 ilmu komputer yang pintar Mendengar itu Demo dan 97 memuji bos mereka karena Hanya dalam 1 kali pertemuan Ia bisa mendapatkan hati wanita cantik yang bukan orang sembarangan ini Dan Liga pun dilanjutkan Jangan lupa Terima kasih telah menonton!